Intro Intro Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi Rabu 27 Oktober 2021 menggelar sidang terbuka senat dalam rangka wisuda dan angkat sumpah ahli media dan serjana terapan kesehatan Angkatan 25 Tahun Akademik 2020-2021 berlokasi di salah satu hotel di Kota Jambi Kegiatan dihadiri secara virtual Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Sugiyanto SPD, MIPP, SC serta dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kota Jambi Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Jambi, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Jambi dan tamu undangan yang hadir Untuk wisuda kali ini, Politeknik Kemenkes Jambi membagi prosesi wisuda menjadi dua periode dimana yang pertama, pewisuda 220 lulusan yang terdiri dari Sarjana Terapan Keperawatan Reguler, 30 orang Sarjana Terapan Keperawatan Ahli Jenjang, 49 orang Sarjana Terapan Kebidanan Reguler, 9 orang Sarjana Terapan Kebidanan Ahli Jenjang, 41 orang dan program studi diploma 3 farmasi, 91 orang dan tahap 2 pada Rabu 27 Oktober 2021 pewisuda 321 lulusan dan untuk tahap 3 dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 Politeknik Kemenkes Jambi pada saat ini telah memiliki 7 jurusan dengan 14 program studi dengan akreditasi A dan B Pelaksanaan wisuda telah dilalui serangkaian dan menerapkan protokol kesehatan Dengan keadaan kondisi pandemi COVID-19 di Provinsi Jambi yang sudah mulai menurun saat ini Provinsi Jambi sudah mulai zona kuning pada kabupaten kota di Provinsi Jambi Makawi sudah-sudah mulai diperbolehkan dengan cara tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan juga membatasi jumlah kehadiran dalam ruangan diperbolehkan 50% dari jumlah maksimal Kegiatan dimulai secara seremonial dan dibuka oleh Ketua Senat Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Hukur pada Gara terdepan Dalam menangani COVID-19 Menghasilkan kita Mulai Selesai Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Lulusan Poltekas Kemenkes Jambi bukan lulusan biasa karena mereka adalah lulusan yang profesional. Hal ini sesuai dengan visi Poltekas Kemenkes Jambi yaitu menghasilkan tenaga kesehatan vokasi, profesi yang profesional dan siap berkompetensi di era global. Diketahui Poltekas Kemenkes Jambi sedang berproses untuk membuka program studi gizi. Ini sangat penting karena orang yang memiliki imunitas yang kuat pastinya dengan gizi yang baik pula. Kita akan berusaha bersama agar secepatnya prodi gizi ini ada di Poltekas Kemenkes Jambi. Poltekas Kemenkes Jambi terus berkarya dalam mencapai peningkatan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Bukan hanya itu, kita juga berharap peningkatan kualitas sehingga Poltekas Kemenkes Jambi dapat diakui secara nasional bahkan internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Kami berharap bisa melanjutkan pelajaran anak-anaknya ke sekolah dari kisah pangkalan ke siang hari ini. Terima kasih telah menonton!